Dia itu punya kamera, walau dia itu punya motor yang bisa jalan kencang. Gak berani gak? Mana ayo? Rem dikocok itu bahaya. Gitu diajarin. Kalau soal ABS dan non-ABS, berani ngajak. Oh, ayo tak dimukakan. Tapi kalau soal rem mendadak, kenapa aku gak didimukakan sama mereka? Motor penulis ini termasuk lambat kalau di area YouTube gitu ya. Yang lain-lain bisa jalan 150, bisa jalan di atas 200 motornya. Motor penulis termasuk lambat, jalan maksimal 113. Lambat ya. Penulis dulu pernah punya Suzuki Crystal Tune. Buat tak yang memakai kenang skot Telo. Jalan bisa sampai 135. Gak ada apa-apanya handmaid ini. Gak ada apa-apanya. Vario pun bisa ya, Vario 150 atau 125. 100 di speedo pun bisa. Apalagi mereka yang naik motor lagi ya. Yang mana pun. Mau CP, CP, R. GX-X, 150 R. Beli ini belum yang Ninja ZX. Kan bisa lebih kencang lagi itu ya. Kalau misalnya jalan top speed, gas tol gini. Ngeramnya gimana mereka? Apa mereka berani ngeram langsung mendadak dari kecepatan itu? Kalau gak berani itu yang perlu disalahkan adalah lembaga safety riding-nya. Lembaga safety riding-nya itu gimana ya? Carinya cari aman. Ngajarkan ngawur tapi gak didemokan. Ya karena bahkan cara-cara mereka banyak yang ngawur gitu loh. Ya gak banyak tapi yang kritikal-kritikal itu pada ngawur semua. Jari gak boleh dituas rem. Emang kenapa kalau jari dituas rem? Penulis sering panik. Tapi gak pernah sampai refleksnya itu. Ngerem neken gitu. Enggak, gak pernah. Karena sudah penulis reflekskan tiap hari. Pasti ngeremnya belakang duluan. Walau panik, no problem. Belum belakang geol-geol tapi yang depannya masih bisa. Masih aman. Karena ya gripnya sudah lebih tinggi. Standby di jari, eh standby jari di, apa, di setang itu no problem bagi penulis. Gak pernah jadi masalah. Panik-panik, no problem. Penulis gak ngerti ya mengapa kok. Ya sudah tahu ajarannya ngawur ya. Instrukturnya terutama yang praktek sendiri itu. Sudah tahu ajarannya ngawur kok masih diajarkan. Dimana beban moral mereka itu. Kalau mereka sendiri gak berani mendemokan. Ngapain diajarkan? Penulis apa ya. Merasa mereka itu cari-cari alasan. Kalau misalnya ngomong gak bisa mendemokan, gak bisa nyetir. Jangan bilang bohong, bojo, sampai ngomong. Wah saya gak pernah jalan sampai 100 ya. Gak percaya penulis. Instrukturnya safety riding ada yang freestyle kok. Gak pernah jalan 100 itu. Khayal. Karena motor manapun kencangan jalan lebih dari 90 bisa. Itu GPS gitu. Pengalaman mendadak itu penting. Karena ya bagian-bagian dari yang kritikal di jalan. Banyak loh kejadian yang di jalan itu gara-gara telat ngerem. Atau ngeremnya gak becus. Banyak apa kejadian yang di apa itu. Di cuplik sama road ride atau apa gitu. Itu apa ya. Sebuah kejadian yang harusnya bisa dihindari. Kalau rider-nya itu mempelajari cara pengereman yang benar gitu loh. Gak ngikutin ajarannya JDDC. Gak harus pakai caranya yang sama dengan penulis lakukan ya. Yang penulis lakukan kan model anu loh. Yang dianut oleh Harley Davidson loh Amerika. Bukan Harley Davidson lokal ya. Kalau Harley Davidson lokal itu semuanya sudah di kompor-kompori, sudah dipengaruhi oleh Pak Justri itu. Kalau yang rider Harley Davidson luar. Mereka itu ya ngeremnya belakang dulu lah ya. Belakang baru depan. Sayangnya ya. Banyak orang yang gak percaya soal itu. Sebenarnya gak masalah loh. Kalau misalnya ngeremnya pakai metode yang diajarkan. Misalnya di Honda Jepang ya. Honda Jepang itu ngeremnya gimana? Persamaan. Depan dan belakang langsung ditekan baru. Itu lebih netral lah ya. Kalau penulis sendiri merasa itu Kadang kurang pas. Karena rem depan dan belakang itu Kalau di Indonesia kan kebanyakan Gak imbang. Belakang kromol, depan cakram. Kemampuan gripnya beda. Kemampuan apa? Ngigitnya, waktunya, timingnya juga beda. Kalau di motor penulis ini NMAX. Depan belakang cakram. Nekan rim depan belakang barengan ya. Anulah. Apa jenisnya? Instant bareng. Coba kalau yang di motor satunya udah pin next, sepin gitu. Gak bisa baru. Gak bisa baru. kalau penulis ya dari dari seringnya jatuh ya dari seringnya crash gara-gara ngeremnya depan dulu jadi belajar untuk pakai belakang dulu jadi banyak ya yang cara-cara penulis itu terjadi karena revisi karena merasa yang cara sebelumnya itu tidak bagus dulu waktu masih bawa motor manual ganti gigi itu tidak mengerti teknik bleeper gitu ya jadi pas lepas gas itu mau shift down itu kan gak ngerti loh apa caranya kok apa halus gitu ya jadi gak nyentak-nyentak jeng jeng gitu dulu gak penulis gak ngerti ternyata di belayar dulu ya jadi kalau misalnya motor bebek ya ini dalam kondisi sudah lepas gas gini ya diteken ke belakang eh ke belakang ke depan shift down itu ke belakang itu jangan dilepas dulu dicekrek gitu ya teken dulu di belayar ngeng gitu ya di belayar sebentar gak iso ditunjukkan pakai metik ini mesin ini dibuat ngeng gitu ya terus baru dilepas itu kalau shift down kayak gitu kalau motor lagi ya sama lah ya jadi teknik bleeper itu pakai ngeng itu ya belajarnya karena yang sebelumnya kok enak bentuk shift down kok jangan bukan enak pakai teknik bleeper itu jadi nyaman pergendaranya gak nyentak ya kalau bisa mahir sekali itu sama sekali tidak terasa goncangan gak terasa sentakan kadang kalau ekstrim juga bisa dipakai untuk bantung rem ya jadi pan belakang itu sampai bunyi kalau terlalu awal ya bahaya ya bisa munteng motornya air peda motornya nah yang berikutnya ada yang kotak soal luas jari ditaruh apa disiagakan di tuas rem itu itu ya juga hasil pengalaman bertahun-tahun ya hampir puluhan tahun umurnya penulis Biroli pokoknya sui banget lah ya tiap hari berkendara